ini low, bisa dibilang one of the lowest aggressive boots cuman dengan kualitas yang bagus banget sih oke guys, kembali lagi bersama gue kali ini gue mau ngebahas dan nge-review produk United Skates, brandnya udah terkenal udah cukup lama dan bisa dibilang most wanted favoritnya urban skate cuman dia baru kali ini bikin model agresifnya dan gue udah cukup penasaran karena pertama kali mereka bikin brand ini jadi agresif mereka langsung bikin pake pro model dan pro model itu adalah salah satu idola gue yaitu Anthony Poitier buat yang ngikutin pasti tau Anthony Poitier itu dulu sempet di Seba cuman kayaknya kalo Seba itu lebih fokus ke CJ akhirnya dia kayaknya gak tau kenapa dia akhirnya dia pindah ke FR meskipun FR itu yang gue tau sih masih masih bekas atau company atau pecah dari Seba gue gak tau nih apakah masih apakah udah pecah atau masih barang cuman beda kayak beda beda anak perusahaan atau gimana gue gak tau detailnya pokoknya sekarang Anthony itu udah pindah ke FR dan dibikinin pro model FR UFR Anthony Poitier pro model modelnya kayak gimana kayak gini jadi dia sebenernya basic moldingannya basic bodinya ya FR yang urban ada FR1 FR1 FR2 FR3 ya gue juga kurang ikutin sih cuman pokoknya modelnya kurang lebih sama persis kayak gini ini gak ada bedanya cuman bedanya dia di linernya dibikin lebih padded karena kan untuk agresif itu harus lebih meluk ya sama yang pasti dia di tambahin sole plates nya gitu nah jadi gue sedikit info aja FR ini sebenernya dia mounting itu 165 165 itu berarti dia modelnya dia ini ya apa kayak gini nih nah kalau ini kan jelas ini salah satu contoh model UFS dia rata kalau UFR itu dia kayak ada heel raise jadi agak naik ke atas gitu nah FR ini juga sebenernya gitu cuman kalau dicopot ini sole plates nya nih kayaknya gue gak akan bongkar karena pernah ada video review juga di yang lainnya ini kalau dicopot ini di dalamnya itu baru kelihatan dia kayak heel raise terus ada kayak adapter UFS baru bisa masuk sole plates nya makanya jadi kalau udah jadi upgrade dia tetep UFS dan bisa pakai frame compatible apa aja frame UFS gitu gue belum sempet pakai karena baru sampai kemarin dan dari forex hujan mulu dan kebetulan gue juga lagi masih pemulihan habis radang jadi gue belum olahraga gue cuma cepat ke dalam rumah doang coba muter-muter keliling-keliling supportnya sih enak banget dan gue berasa tinggi banget ya karena memang sebenernya gue suka bus tinggi kayak class citron yang dulu kalau di keluar itu tinggi gue suka banget Seba CJ gue juga suka karena tinggi Dem juga gue suka kalau di apa cafe agak tinggi gitu sebenernya gue sih lebih suka yang modelan cup tinggi daripada yang rendah mungkin karena course gue yang tinggi jadi gue ngerasa ankle gue lebih aman dan lebih supportive ini memang sih kayaknya kalau gue pakai buat agresi akan sedikit lebih stiff daripada most aggressive foot yang lainnya karena memang basicnya kan seperti gue bilang dia regression skate memang di design untuk big wheels ada yang pasangannya 300 eh 3x 110 ada juga yang yang 80 jadi mereka pasti udah ankle-nya supportnya udah kuat banget nah kalau agresif yang pasti sih gue udah kebayang lah ya kurang lebih feelnya seperti apa dan karena pakai bandar rendah pasti ankle nyaman kalau mungkin disini gue mungkin justru harus lebih kendor daripada boots agresi yang lainnya supaya gue bisa dapetin flex yang lebih enak nih supaya gue bisa apa groove tricknya juga lebih enak cuma kalau untuk wizard asli gue penasaran banget karena gue sempat nanya ke loko waktu gue sebelum beli ini gue compare kalau gue untuk pakai wizard PR 80 ya sekarang gue belum ada lebih mendingan mana di dem atau di FR karena gue berasa waktu gue pakai di dem NR100 itu buat gue masih terlalu flex waktu gue pakai K190 Elements masih agak flex cuman masih bisa gue compromise lah gue masih masih bisa nyaman cuman kalau cepet buat gue di dem buat gue terlalu liar kalau out of kayaknya pakecualian karena memang dia super jago ya nah gue nanya kalau untuk di FR ini di compare sama dem kalau untuk nanti pakai frame NPR 80 itu gimana jawaban dari pihak loko nya bilang kalau untuk look sudah pasti bagusnya di dem gue paham kalau untuk feel katanya lebih akan lebih better performance kalau di FR ini soalnya karenanya lebih stiff lebih kapu dan lebih supportive oke seperti apa kalau udah gue pasangin frame wizard jadi kayak gini dan ini kenapa gue pake soul plates karena kelihatannya jauh lebih cakep kalau pake soul plates ya tuh karena kalau gak pake soul plates dia karena dia nya heel raise nih jadi tengahnya itu kayak ada kayak kosongnya gitu jadi kalau lo bisa ngebayangin jadi jadi kalau frame nya lurus ini bus depannya terus belakangnya agak naik gitu nah jadi kayak ada rongga kecil gitu enggak 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 menarik sih lurusnya jelek makanya gue pake soul plates cuma kendalanya kalau pake soul plates ini kayaknya sini akan jika lebih tinggi daripada yang gue biasa pake di icon karena pertama ini udah ada jarak lagi soul plates udah ada jarak soul plates mungkin sekitar 2 cm ya kan jadi ininya tuh udah lebih pasti udah lebih turun 2 cm ke bawah ketimbang di complex sama ini ini settingan gue sekarang nih tuh karena kalau disini kan gue langsung nih langsung gue copot soul plates jadi langsung frame nya langsung nempel ke bus jadi gue bener-bener lebih low lebih cepet bisa kelihatan dari bagian depannya tuh ini depannya udah langsung deket banget ke bagian toe box sejarah kalau yang ini tuh kan dia agak lebih jauh biaknya jadi sih pasti sih dia akan lebih gak akan se-stabil yang di icon mungkin berasa kayak lebih tinggi kali ya cuma kalau masalah stabilnya nanti kita coba ini gue udah pakein intuition dan ini nya stiff dan gue sengaja pake ganti tali yang wax pro lace 200 apa 2 meter ya 200 cm nih supaya gue bisa rep ke belakang supaya lebih firm nanti gue coba bener-bener sih dia enak ya tapi memang kalau pake solface itu kendalanya pasti lo akan lebih terbatas kalau lo mau sliding sliding atau lo mau apa trik-trik lain kalau lo terlalu miring ini biasa suka kena solface dan jatuh jadi gue akan coba nanti di video berikutnya pake agre ya pasti gue akan coba reviewnya ya menurut gue sih harusnya sih enak ya karena banyak videonya bilang pada enak banget jadi buat agre modelnya juga selera sih gue sih cukup lumayan suka juga modelnya sih justru waktu di bentuk urban atau recreational gue gak suka bentuknya karena terlalu bulut-bulut tapi begitu jadi agre kayaknya udah lebih keren sama nanti gue pengen coba sedikit-sedikit kalau pake wizard ini kayak gimana sih meskipun gue tujuannya ini gue niatnya sih buat di PR bukan bagian R karena R menurut gue udah sempurna banget di icon udah gak ada lawan ini PR apa NR100 disini udah the best ini ini yang karbonnya oke sama gue juga impress banget sama ini stock liner bawaannya tuh ini model yang liner tebal ya cuma kayaknya kalau buat wizard kurang-enak karena dia tuh dia flex ini cuman dia meluk banget kalau buat agre enak dan dia bisa pake tali tambahan disini jadi kalau mau lebih sportif lagi linernya ada hole sebuah talinya ini stock liner enak banget sih ngomongin gue sih bisa dibilang ini the best stock liner yang datang dari boots agre yang gak perlu di custom lagi dan yang gue sangat amazed dengan boots ini adalah ini bisa dibilang low budget agresif boots karena biasanya agresif itu kan harganya lumayan mahal ini dia bisa harganya gue beli di loco cuma 2,8 karena emang udah sale sih kayaknya awalnya 3,2 atau 3,3 karena udah jadi 2,8 boot only dengan liner bawaannya gak ada frame itu dia bawaannya kayak gini doang dan sempet ada juga yang udah kebrus sold out yang boot only cuma linernya udah intuition itu juga harganya kalau salah cuma 3,8 atau gak lebih dari 4 juta itu sih sebenarnya worth it banget karena liner intuition aja sendiri sebenarnya itu harganya 4 juta sampai sini jadi sebenarnya kalau lo beli area intuition itu ya lo sama aja sampai lo beli lainnya dapet gratis shell gitu cuman udah keburu kehabisan jadi gue gak gak dapet yang gitu karena kelamaan mikir dari dulu pengen ngambil apa enggak sampai akhirnya gue penasaran akhirnya gue ngambil juga nih jadi menurut gue ini kayaknya sih orang banyak yang mengandalkan ini low bisa dibilang one of the lowest aggressive boots cuman dengan kualitas yang bagus banget sih dan dipakainya enak banget ya memang sih bakalnya plastik sih cuman dibakalkan masalah smear yang bisa dikanti cuman overall ini build quality-nya untuk harga segitu oke banget dipakain nyaman banget gue gak ada break-in kemarin gue pake dalam rumah dan emang betulan gue kakinya susah untuk break-in ya terlahir hoki dengan kaki yang gampang-gampang aja pake boots oke kita lihat lagi nanti di mana video berikutnya gue coba main agre dan coba main wizard karena harganya terjangkau dan dijamin bagus dijamin enak lo boleh coba pilih ini FR UFR Anthony Pottier gitu dan ini dijamin enak banget dan gue size-nya gue downsize ya kaki gue 27 biasanya 42 gue pake 41 di 26,5 dan ini enak banget oke guys mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang penasaran bisa lebih dapat masukkan dan insights tentang boots ini keep on skating skating if you can kemudahan 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 kemudahan